Intro Banjir Bandang menerjang lokasi wisata permandian Kaliboro-Boro. Intro Sebuah makam di Bekasi dibongkar, casat di liang lahat menghilang. Intro Seorang janda muda jual rumah dan siap dinikahi pembelinya. Intro Halo selamat siang pemirsa, nyusi yang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain tiga informasi utama tadi, kami memiliki informasi menarik lainnya, seperti pantauan di lokasi wisata di tengah pandemi Corona. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah nyusi yang selengkapnya. Kita walau informasi siang hari ini dari sebuah rumah yang tengah ditinggalkan penghuni-nya, di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dini hari tadi Ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan kobaran api karena akses yang sempit. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya terbakar di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Saat peristiwa terjadi, seluruh penghuni sedang bermalam di tempat keluarga mereka di daerah Kalampangan. Pemilik rumah mengetahui kediaman mereka terbakar setelah mendapatkan kabar dari tetangga. Tidak ada, saya matikan semua. Saya matikan semua di lampu-lampu dalam, mati di luar saja, di depan saja yang hidup. Cuman ya mungkin ada, kayak ada polkas ada, ya kan. Api mulai berkobar pada minggu dini hari dan petugas pemadam kebakaran sempat terhalang masuk ke lokasi karena akses yang sempit. Petugas damkar dan warga saling bantu memadamkan kobaran api. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Banjir bandang menerjang lokasi wisata permandian Kaliboro-Boro di desa Boroboro Lameuru, Konawi Selatan, Soalsi Tenggara. Banjir yang tiba-tiba datang dari hulu sungai dengan ketinggian air 1,5 meter membuat satu buah gazebo hanyut. Video amatir ini diambil oleh warga yang tengah berwisata di pemandian Kaliboro-Boro. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya menghanyutkan gazebo, namun juga sejumlah fasilitas lain di kawasan ini. Meskipun sempat panik, beruntung semua pengunjung dapat menyelamatkan diri. Banjir bandang disertai dengan material kayu gelondongan ini berasal dari hulu sungai yang meluap. Pemirsa seorang korban banjir lulu utara meninggal dunia di tenda pengungsian. Pengungsi tersebut diduga meninggal karena trauma dan kedinginan, karena minimnya persediaan selimut. Tangis kerabat pecah melepas kepergian Nenek Ina usia 80 tahun yang meninggal di dalam tenda pengungsian pada Sabtu sore. Nenek Ina bersama keluarganya terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda kediaman mereka di lulu utara Sulawesi Selatan. Diduga Nenek Ina meninggal karena rasa trauma serta kedinginan lantaran minimnya selimut serta alastikar selama di pengungsian. Oh iya memang trauma waktunya nangka anaknya dari sini katanya sakit anunya. Dia mengeluh terus sakit dadanya. Sekitar jam-jam berapa tadi meninggal? Jam-jam lima. Jam lima sore? Iya. Banjir bandang telah melanda lulu utara sejak beberapa hari lalu. Selain merusak harta benda warga, bencana banjir juga menelan korban jiwa. Dari lulu utara Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, INews melaporkan. Artis Catherine Wilson bersama seorang petugas keamanan di rumahnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan narkoba sejak dua bulan terakhir. Artis Catherine Wilson dan petugas keamanannya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin Catherine Wilson terbukti mengandung metamfetamin. Catherine mendapatkan barang haram ini dari J yang membeli sabu dari seorang berinisial A yang kini masih buron. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu sejak dua bulan terakhir. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Kolda, Menterjaya, karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia. Terima kasih. Atas perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Kita amankan CW alias K bersama dengan J sekuritinya. Barang putih dua klip-klip kecil sabu-sabu. Beratnya yang klip pertama hampir 0,66 gram lah ya. Kemudian klip satu lagi 0,43, sekitar 1 gram lebih. Catherine Wilson tak hanya kali ini tersandung kasus hukum. Pada tahun 2014 lalu, dia sempat diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Pada tahun 2015, namanya juga ramai diperbincangkan dalam kasus prostitusi. Kini Catherine kembali berurusan dengan hukum. Dua paket sabu yang ditemukan di kediamannya menjadi tiket polisi untuk menjeratnya dengan kasus kepemilikan narkoba. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa sebuah makam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar oleh orang tak dikenal. Jasad yang seharusnya di liang lahat pun menghilang. Warga heboh karena diduga hal tersebut digunakan untuk pesugihan. Warga Geger melihat makam Aji Prabowo digali dan jasadnya dicuri oleh orang tak dikenal pada Jumat malam. Malam marhum dimakamkan di TPU Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekitar 3 bulan yang lalu. Peristiwa ini diketahui oleh seorang warga saat melintas dan melihat kondisi makam telah terbongkar. Sebelumnya jasad seorang nenek yang dimakamkan dua tahun lalu di Kampung Kepuh, Kecamatan Cikarang Bahagia juga hampir dicuri. Namun pencurian gagal, jasad tersebut belum sempat dibawa oleh pelaku. Warga menduga jasad yang diambil digunakan untuk pesugihan. Ini makam yang pertama dibongkar nih, Pak. Jadi waktu itu ada tetangga sekitar pemakaman ini nanya, itu ada yang ngegali makam, memang ada yang meninggal atau gimana? Ternyata pas setelah dilihat, orangnya kan nggak ada orang nih di makam ini. Kirain itu makam baru ngegali. Nah ternyata makam orang tua saya, nenek saya gitu. Nah langsung ke tangga ngomong ke abang saya nih yang baju biru nih, ngomong ke abang saya, bawa makam nenek ada yang ngegali, gitu. Diharapkan petugas kepolisian segera menangkap pelaku supaya tidak terjadi lagi pencurian jasad. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Judaidi, Ainews melaporkan. Seorang ibu di Banyu Asin, Sumatera Selatan digugat dua anaknya gara-gara harta warisan. Informasi selengkapnya usai judah, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!